Pendekar setia jilid 4. Bapak 4, rahasia si kembarkan Chiaubu dan Yeui. Secepat terbang ia terus menubruk ke arah si Nona. Tapi Nona berbaju merah itu tenang-tenang saja, ketika tubrukan Aoyang Leonglian sudah dekat, mendadak ia angkat kitab yang dipegangnya dan plok, dengan tepat titik kiri Aoyang Leonglian tergampar padahal Aoyang Leonglian adalah seorang maha guru suatu aliran tersendiri, Bukan kitab dapat dirampasnya, sebaliknya muka tergampar oleh si Nona tanpa bisa mengelak, sungguh dia kehilangan muka. Hal ini pun memperlihatkan betapa aneh jurus serangan si Nona sehingga Aoyang Leonglian tidak bisa berbuat apa-apa. Segera kedua tangan Aoyang Leonglian meraih lagi, dengan kedua gerakan aneh ini ia yakin pasti dapat merampas kitab yang dipegang si Nona. Tapi kejadian aneh timbul lagi, tahu-tahu jejak si Nona sudah hilang, waktu ia berpaling, Nona itu sudah berada di atas kapalnya yang berjarak belasan tombak di sebelah. Betapa tinggi ginkangnya dan betapa aneh gerakannya, tidak ada seorang yang dapat melihat kera bagaimana Nona itu meninggalkan kapal ini. Diam-diam yeui membatin, langkah terakhir hui lilong pepoh saja tidak seajaib ginkang Nona baju merah ini, begitulah kedua kapal tibang pang telah berlayar pergi secara beriring. Kalau mau kapal Aoyang Leonglian yang cepat ini pasti dapat menyusulnya, tapi dia ternyata tidak memberi perintah mengejar, sebab sekalipun dapat menyusulnya, Aoyang Leonglian merasa tidak mampu merebut hian kucit itu. Ia pikir, kung fu dalam hian kucit benar-benar ajaib, biarpun oh itu hidup lagi juga belum tentu mampu mengalahkan Nona tadi, Aoyang Leonglian berdiri di haluan kapal dengan termangu-mangu, dilihatnya kapal si Nona baju merah makin menjauh dan akhirnya menghilang dari permukaan laut, selama itu dia tidak memerintahkan kelasi menjalankan kapalnya. Sesudah orang berpaling barulah Yeui berkata sekarang tentu takkan kau curigaiku sembunyikan hian kucit bukan Aoyang Leonglian mengangguk tanpa menjawab. Nah, di mana Yap Jing segera Yeui bertanya, dia baik-baik saja, asalkan kau jawab suatu pertanyaan aku segera ku beritahukan di mana dia, kata Aoyang Leonglian. Sedapatnya Yeui menahan rasa gusarnya, katanya, pertanyaan apa, lekas katakan jika hian kucit tidak kau peroleh, mengapa tenaga dalammu mendadak bertambah lipat ganda tanya Aoyang Leonglian. Yeui tidak perlu berdusta, dengan terus terang ia menjawab, sebab ku makan sejenis ikan aneh dan tahu-tahu kekuatanku bertambah banyak, seketika timbul ketamakan Aoyang Leonglian, tanyanya pula, di mana terdapat ikan aneh begitu maaf, tidak dapat ku katakan, jengek Yeui. He he, tidak kau katakan, aku pun tidak mau omong, kata Aoyang Leonglian. Tidak kepala gusar Yeui, bentaknya, percumalah kau berumur setua ini, sudah berjanji tidak dapat dipercaya manusia hidup sudah tentu harus pegang janji ujar Aoyang Leonglian tanpa kenal malu. Bagus, dan pertanyaanmu sudah ku jawab, kenapa tidak kau katakan di mana beradanya Yap Jing, kata Yeui. Masih juga Aoyang Leonglian tidak mau mengaku. Yeui menjadi gusar, katanya, jika tetap tidak kau katakan, segera ku hancurkan kapal ini, cepat Aoyang Leonglian berkata dengan tertawa, boleh juga ku katakan, tapi kapal ini tetap milikku, ia pikir Giyok Bin Sinpo pasti tahu tempat ikan aneh itu, sebentar lagi kan dapat tanya padanya. Huh, kau kira ku naksir kapal bobrok ini jengek Yeui. Bagai ku cukup sebuah perahu saja bilakah serahkan jingji, segera ku pergi bersama dia dengan menumpang perahu, diam-diam mau yang Leonglian bergirang. Ia pikir jika orang mau pergi, tentu itu sangat baik sudah diketahuinya ilmu pedang Yeui sangat mirip ilmu golok mendiang Ohitse, jelas dirinya sukar menandinginya. Bila anak muda ini sudah pergi, kapal akan diputar balik menuju ke Pulau Tandus itu untuk mencari ikan aneh, asalkan tenaga dalam sendiri sudah bertambah lipat, biarpun tidak menemukan hian kucit tentu juga bukan lagi jago kalohan. Maka dengan tertawa ia menegas, kau benar-benar akan meninggalkan kapal ini huh, kau kira cara ku bicara hanya kentut belaka seperti kau ejek Yeui. Aoyang Leonglian pura-pura tidak mendengar sindiran itu, dengan gembira ia berkata, jika kau mau berangkat, akan ku berikan sebuah perahu kecil dengan perbekalan yang lengkap, Yeui tidak sudi banyak omong lagi dengan dia, dengan kening berkerut ia mendesak, di mana adik Jing tiba-tiba Aoyang Leonglian menuding sebuah tangkuban sekoci Yauk terletak di sana dan berkata, di dalam situ, diam-diam Yeui memaki dirinya sendiri yang goblok masakah tidak pernah berpikir tempat sembunyi yang terlihat di depan mata ini cepat ia membalik sekoci itu dan benarlah dilihatnya Yap Jing tidur di situ, lekas ia membuka Hiacu tidur si nona. Yap Jing menguat lalu bangun berduduk ucapnya dengan tertawa, wah, lelap benar tidurku ini Jing Ji, marilah kita pergi dari sini, ajak Yeui dengan suara lembut. Kiranya Aoyang Leonglian sudah bersepakat dengan Giyok bin Simpo, pada waktu subuh sebelum Yap Jing bangun tidur, nenek itu telah menutup Hiacu tidur si nona dan dibawa ke tempat Aoyang Leonglian semua ini diatur secara diam-diam sehingga Hana dan Kan Hoai Soan yang tidur bersama satu kabin juga tidak tahu kejadian itu sungguh sayang, nama baik selama hidup Giyok bin Siapo akhirnya dikorbankan hanya lantaran ingin mendapatkan Hian Kucip sekarang setelah diketahui Hian Kucip benar-benar tidak ditemukan Yeui, ia menjadi rikuh untuk bertemu dengan anak muda itu, ia semiunyi di dalam kabin dan merasa kebetulan ketika didengarnya Yeui hendak meninggalkan kapal Aoyang Leonglian ini. Kan Hoai Soan dan Hana juga mendengar ribut-ribut di atas, tapi daya pandengaran mereka tidak dapat mencapai jauh, mereka tidak tahu apa yang terjadi, hanya Giyok bin Siopo saja yang dapat mendengar dengan jelas segala apa yang berlangsung di atas dek. Setelah Yeui menceritakan apa yang terjadi, Yap Jin berucap dengan menyesal, Chiolo Chiampo telah membantu kejahatan tua bangka itu, sungguh tidak pantas. Baik juga, biarlah kita pergi dari sini selamanya tidak perlu bertemu lagi dengan mereka, di sebelah lain Aoyang Leonglian sudah memerintahkan para kelasi menyediakan air tawar dan rangsum, dia berharap Yeui lekas pergi saja dari sini. Setelah segala sesuatu tersedia lengkap, Yeui lantas berseru, Chiolo Chiampo, Wampo akan pergi setelah setian lama tidak melihat nenek itu muncul, taulah anak muda ini bahwa orang pasti merasa malu. Tapi dia tetap menghormati nenek itu, ia pikir betapapun orang adalah Gulo Yok Chi. Di dalam kabin Ho Aisoan dan Hana mendengar seruan Yeui tersebut, cepat mereka tanya Giyok bin Sinpo, Toa Ko hendak pergi kemana dengan sedisi nenek menjawab, dia dan budak siap itu hendak meninggalkan kapal ini, mendengar sang Toa Ko hendak berangkat pergi, Serem tak Ho Aisoan dan Hana memburu ke atas dek tertampaklah sebuah sekoci sudah meluncur beberapa puluh tombak jauhnya. Toa Ko, Toa Ko, Ho Aisoan berteriak-teriak. Meski dengar, tapi Yeui tidak menoleh sama sekali, sampai sekarang ia masih menyangka Ho Aisoan dan Hana ikut berkomplot dengan Giyok bin Sinpo dan Aoyang Leonglian, Ia pikir kalian toh tidak percaya kepadaku dan lebih percaya kepada Giyok bin Sinpo, maka boleh kau tinggal saja bersama dia. Tapi alasan lain yang lebih tepat sebabnya Yeui tidak mau berpaling adalah karena dia ingin memutuskan hubungan baik dengan kedua nona itu, ia pikir hubunganku dengan Jing Ji sudah sedemikian jauh, selanjutnya tidak boleh lagi bergaul dengan perempuan lain. Akan tetapi lantas teringat olehnya akan Ko Bok Ya, juga teringat pada Lo Yok Chi, bahkan terkenang kepada Lin Hing Kiok. Mendingan Lin Hing Kiok, asalkan Kan Chiaubu baik-baik terhadapnya, hidup mereka tentu akan beruntung. Tapi bagaimana dengan Ko Bok Ya? Dan bagaimana pula dengan Lo Yok Chi? Betapapun ia tidak dapat melupakan Ko Bok Ya, lalu bagaimana nanti? Jika Kan Chiaubu jadi memperistri Lin Hing Kiok, lantas bagaimana dengan Lo Yok Chi, si gadis penjinak singa yang pernah menyelamatkannya dan juga membuatnya tidak pernah melupakannya itu? Seko Chi itu terus laju ke depan dan makin jauh, arah yang ditempuh mereka adalah pulang ke Tionggoan, sebaliknya arah kapal lau yang Liong Lian justru bertolak belakang dengan Seko Chi ini, mereka tidak pulang ke Tionggoan, tapi menuju ke arah Holocu. Yap Jing paham urusan pelayaran, maka tanpa halangan dapatlah Seko Chi itu mencapai daratan Tionggoan dalam waktu kurang dari sebulan seng waktu berlalu dengan cepat, tanpa terasa setengah tahun telah lewat. Selama setengah tahun ini Yeui membawa Yap Jing berkelana mencari musuh yang membunuh ayahnya, dari selatan ke utara, beribuli jauhnya di jelajahinya. Tapi musuh ayahnya terlalu banyak, sukar ditemukan satu persatu. Matelumlah, orang yang mengerubut ayahnya dahulu berjumlah ratusan dan terdiri dari orang berbagai aliran dan perguruan. Umpama ada yang ditemukan Yeui juga tidak dapat dibunuhnya begitu saja hanya lantaran mereka pernah ikut mengerubut ayahnya, lebih banyak yang dikalahkan olehnya dan berakhir sampai di situ saja. Dari musuh yang telah ditemukan diketahuinya bahwa musuh yang membunuh ayahnya sesungguhnya ialah Lim Semhon dari Hakpo. Hal ini memang sudah berada dalam dugaan Yeui, ia pikir ayah dikeroyok beratus orang, tentu saja terluka parah dan sukar untuk bertahan. Pada kesempatan itulah Lim Semhon telah menambahi sekali pukulan mematikan, maka setelah ayah menerjang keluar dari kepungan, sebelum ajalnya beliau telah menyebut nama Lim Semhon. Maka untuk menuntut balas sakit hati ayah, orang yang pantas dibunuh hanya Lim Semhon saja seorang. Cuma sejauh ini belum lagi diketahui oleh Yeui sebab apa Lim Semhon mencelakai ayahnya, kalau orang lain beramai mengerubut ayahnya adalah karena mereka memaget bermusuhan, hal ini masih dapat dimengerti, padahal selama ini diketahui Lim Semhon tidak ada permusuhan apapun dengan ayah, untuk apa dia juga ikut mengerubuti ayah, malahan menjadi pembunuhnya? Sudah beberapa kali ia bermaksud mengunjungi Hekpo di Soasai untuk membuat perhitungan terakhir dengan Lim Semhon sebab ia tahu, apabila sudah berhadapan dengan Lim Semhon, jelas orang pasti akan dibunuhnya selama setengah tahun, sekalian ia pun berusaha mencari jejak kobaktia. Tapi meski sudah dijelajai hampir seluruh negeri, jejak nonako itu tetap lenyap tak berbekas, seolah-olah sudah meninggalkan dunia fana ini sampai akhirnya Yeui jadi putus asa, ia pikir tugasnya yang belum selesai ha-ayalah membunuh Lim Semhon untuk membalas sakit hati ayah, selesai menunaikan tugas itu, dia akan meninggalkan dunia kangho dan mengasingkan diri tiba-tiba timbul semacam pikirannya, jangan-jangan kobok ia sengaja meninggalkan dunia kangho sehingga sukar untuk mencarinya. Sementara ia kesampingkan pikirannya untuk mencari kobok ia, ia pikir tugas menuntut balas harus dilaksanakan, sekalipun Lim Hing Kiok adalah putrinya, Lim Semhon tetap harus dibunuhnya. Tapi sebelum dia menuju ke Soa Se, tiba-tiba suatu peristiwa telah menghalangi keberangkatannya yaitu anak yang dikandung Yap Jing sudah mencapai 9 bulan, tampaknya sudah dekat hari kelahiran si jabang bayi. Ia pikir tugas utama sekarang adalah mengatur tempat bersalin Yap Jing, maka terpikir olehnya perlu satu rumah. Menderikan rumah tangga memang bukan pekerjaan sederhana. Keadaannya sekarang sangat miskin, makan tiga kali saja menjadi persoalan, mana bisa mendirikan rumah tangga segala. Tanpa terasa teringatlah olehnya rumahnya yang dibeli di Ji Hasan dahulu, di sanalah Hisi berdiam jika Yap Jing melahirkan dengan dijaga oleh Hisi, bukankah semua ini akau lebih baik? Maka diputuskan berangkat ke sana, beberapa hari kemudian sampailah dia di Ji Hasan. Melihat kedatangannya, Hisi sangat gembira, dengan sukaria ia memandang Yap Jing sebagai majikan perempuan. Yewi pernah meninggalkan harta benda cukup banyak pada Hisi, biarpun digunakan selama hidup juga takkan habis. Sudah dua tahun tidak bertemu, kesehatan Hisi ternyata sangat terjaga, langkahnya enteng dan gesit, mungkin selama dua tahun ini dia tekun mempelajari kitab pusaka. Tinggalan kan yokkoan kufunya pasti banyak lebih maju. Hisi tetap bertindak sebagai kaum budak, tapi Yewi tidak mau, malahan atas pujukan Yap Jing, akhirnya Yewi mengambil Hisi sebagai gundik agar nona itu tidak mengaku lagi sebagai budak. Untuk para pembaca pendukung emansipasi dapat dijelaskan bahwa pada zaman feudal dahulu, beristeri banyak adalah jamak bagi lelaki yang mampu, bahkan lebih meninggikan derajatnya di mati masyarakat. Yewi tidak ingin anaknya lahir sebagai anak haram, maka lima hari setiba di Ji Hisan, ia lantas melangsungkan pernikahan secara resmi dengan Yap Jing dan sekaligus resmi mengambil Hisi sebagai istri muda. Tidak ada sebulan kemudian, jabang bayi lahir dengan selamat. Seorang anak laki-laki, putih dan montok, Yewi memberi nama Yeukiya padanya. Artinya Yewi mengenangkan Ya, yakni sebagai kenang-kenangan terhadap kebogdia. Pada waktu selamatan sebulan kelahiran anaknya, Yewi mengundang tetangga kanan-kiri sekedar mengadakan kenduri. Perjamuan diadakan belasan meja, lebih meriah daripada waktu pesta nikahnya. Pengah bersukaria dalam pesta itu, tiba-tiba pelayan masuk menyerahkan sebuah kotak sebesar satu kaki persegi dengan bungkusan indah. Pengantar kado tidak meninggalkan pesan apa-apa dan terus tinggal pergi. Yewi duduk di Apit Yap Jing dan Hisi di kanan-kiri dengan hati gembira dan bahagia, Ketika mendengar ada orang mengantarkan kado tapi tidak meninggalkan sesuatu pesan, ia menjadi heran siapakah yang mengetahui dirinya tinggal mengasingkan diri di tempat ini. Waktu kotak kado itu dibuka, isinya seekor singa-singaan yang terukir dari batu kemala putih, ukirannya sangat indah mirip singa hidup. Di dalam kotak hanya terdapat secari kertas durian tulisan, selamat lahirnya keponakan kia titik keterangan lain tidak terdapat di dalam kotak kado itu, siapa pengirimnya juga tidak tertulis. Tentu saja Yap Jing dan Hisi sangat heran padahal mainan singa kemala ini bernilai tinggi jika mengantarkan kado sebagus ini kenapa tidak disertai nama dan alamat si pengirim? Tapi mereka percaya pengirim kado ini pasti tidak bermaksud jahat. Hanya Yeui saja yang dapat menduga siapakah si pengirim kado itu ia yakin pasti loyokci adanya, si nona pencinak singa. Melihat singa kemala ini ia menjadi terkenang kepada Tiantihu suasana Tiantihu terbayang kembali dalam benaknya, wajah loyokci bahkan seolah-olah muncul di depan matanya. Ia pikir loyokci pasti sudah lama tahu dirinya tinggal di sini, kalau tidak masakah bisa menyediakan singa kemala ini dan diantarkan pada waktu kenduri sebulan lahirnya kia. Tengah termenung, tiba-tiba terdengar Hisi berkata dengan tertawa, eh, dua hari lagi akan tiba hari Tiantihu, tanggal 15 bulan 8, hari raya bulan Purnama, apakah cici mahir membuat guatia, kue bulan aku hanya mahir makan menanak nasi saja tidak bisa, apalagi membuat guatia jawab Dap Jing. Cici tidak bisa, aku malah pernah membuatnya, ujar Hisi. Dahulu waktu tinggal di Tiantihu, setiap hari Tiongciu kami lantas sibuk membuat guatia, macam-macam jenisnya, ada yang berisi kacang hijau diberi kenari, ada kacang hitam diberi telur, ada yang berisi biji teratai yang gurih dan sebagainya wah, banyak benar macamnya, kata Yap Jing. Ya, banyak sekali sukar disebutkan satu persatu, sahut Hisi, biarlah besok juga kubuatkan untuk cici, tanya dulu kepada cuan kita, guatia berisi apa yang disukainya, ujar Yap Jing dengan tertawa waktu menoleh, dilihatnya Seng suami sedang melamun, segera ia menegur, Hi, kau suka makan apa Yeui seperti tidak mendengar pertanyaan Yap Jing, ia masih termenung. Hisi lantas menarik lengan bajunya dan berkata, Miko, cici lagi tanya padamu, baru sekarang Yeui sadar, tanyanya dengan bingung, urusan apa Yap Jing tertawa, katanya, ku tanya padamu buat dia isi apa yang kau suka Yeui melangak sejenak, katanya kemudian, guatia, ah, aku tidak suka oh, tidak maksudku bukanlah tidak suka makan guatia, tapi pada hari Tiongciu nanti aku tidak ada waktu untuk makan guatia, Hi, makan guatia saja tidak ada tempo, katamu tanya Hisi heran. Ya, sebab tepat pada hari Tiongciu aku tidak dapat berada di rumah, aku harus pergi ke suatu tempat untuk menemui seorang dan selang beberapa hari lagi baru dapat pulang, bahkan besok juga aku harus berangkat, Yap Jing menjadi kurang senang, katanya, hari raya sepantasnya kita berkumpul bahagia di rumah, tapi kau justru hendak keluar untuk menemui orang siapakah yang hendak kau temui, masa tidak dapat dibatalkan atau ganti waktunya tidak bisa, harus ku temuinya besok, jawab Yewi tegas. Jika hilang kesempatan hari Tiongciu besok terpaksa harus tunggu lagi pada hari Tiongciu tahun depan baru ada kesempatan menemuinya lagi, siapakah dia? Apakah pengantar mainan singa kemala itu tanya Hisi? Bukan, jawab Yewi, yang hendak ku temui bisa jadi ialah ibuku. Hah, ibu seru Yap Jing kaget. Selama ini belum pernah didengarnya Yewi menyingkung ibunya, tapi sekarang mandadak seng suami hendak menemui beliau pada hari Tiongciu sungguh kejadian yang aneh. Sebenarnya juga belum pasti ibuku, tutur Yewi dengan menyesal, dari ayah ku dengar ibu sudah lama meninggal dunia, ku yakin ayah tidak berdosa padaku. Akan tetapi dari berbagai indikasi yang pernah kulihat, dia terlalu mirip dengan ibuku. A.I., hanya pada hari Tiongciu nanti harus ku tanya dia sejelasnya, ingin ku tanya padanya apakah kenal mendiang ayahku, jika kenal, besar kemungkinan dia memang ibuku. Hari Tiongciu tahun yang lalu Yewi berlayar di lautan sana sehingga tidak sempat datang ke makam Tiantihu, tapi tahun ini dia bertekad akan pergi ke sana untuk menemui wanita berbaju hitam yang setiap hari Tiongciu pasti berkunjung ke makam keluarga kan itu. Melihat dalam urusan ini masih ada hal-hal yang tersembunyi, selama ini Hewi sangat penurut kepada setiap kehendak seng suami, maka ia lantas berkata, semoga orang yang akan ditemui kakak nanti benar-benar popo, ibu mertua, adanya dan dapatlah kau ajak pulang kemari, mendengar ucapan ini mati Yewi menjadi basah, ucapnya dengan lirih, dalam hatiku harap dia adalah ibuku, tapi-tapi sebaiknya bukan Yap Jing merasa bingung oleh ucapan yang bertentangan itu, mestinya ia hendak tanya sebabmu sababnya, tapi dilihatnya Hisi memberi tanda padanya agar jangan banyak bertanya, maka urunglah dia bicara lagi. Ia pikir sang to aku pasti menyimpan sesuatu yang sukar diceritakan dalam persoalan ini, jika ditanya mungkin akan menimbulkan rasa dukanya, maka Yap pun mengangguk kepada Hisi sebagai tanda mengerti, dan tidak bertanya pula, selesai perjamuan, esoknya Yewi lantas berangkat meninggalkan rumah, dia hanya bilang akan pulang beberapa hari kemudian dan tidak menjelaskan tempat tujuannya. Yap Jing menggendong Kia bersama Hisi mengantar keberangkatan Yewi hingga jauh. Matelumlah, sejak mereka menikah, belum pernah berpisah barang sedetik pun, sekarang mereka harus berpisah untuk beberapa hari, tentu saja terasa berat. Malamnya Yewi bermalam diantuki sebuah tempat pesiar yang terkenal di tepi sungai Yangtze, esok paginya ia membedal kudanya langsung menuju Tian Tihu di kota Kim Leng, Nanking sekarang. Pada malam hari barulah sampai di tempat tujuan. Dia tidak ada waktu untuk mencari keterangan tentang keadaan Tian Tihu sekarang, juga tidak tahu apakah Kan Chiaubu berada di rumah atau tidak. Ia pikir Lin Hing Kiok tinggal bersama di sana, kalau Kan Chiaubu ada tentu Hing Kiok juga ada. Sebenarnya dia sangat ingin tahu keadaan Hing Kiok sekarang, apakah Nona itu akan tetap baik kepada Kan Chiaubu bila diketahuinya anak muda itu ternyata bukan dirinya, Yewi, sebagaimana disangkanya semula. Setiba di depan Ban Siung Ki, waktunya belum lagi tengah malam, tapi cahaya lampu di Ban Siung Ki sudah padam seluruhnya. Yewi pikir Ban Siung Ki sebenarnya adalah tempat kediaman kan loh hujin, Kan Chiaubu dan Kan Hoai Soan. Sekarang kan loh hujin dan Kan Chiaubu telah dibunuh oleh Kan Chiaubu dan Hoai Soan berada bersama Giyok bin Sinpo, entah siapa lagi yang tinggal di sini. Meski Ban Siung Ki berada di depan mata, tapi Yewi juga tidak sempat masuk ke situ, langsung ia menuju ke daerah terlarang Tian Tihu. Alat perangkap yang terpasang di sekitar daerah terlarang itu belum berubah, tapi sudah tiga tahun lamanya sejak pertama kali Yewi datang ke situ, maka sekarang diperlukan pikiran dan tenaga serta wakiu cukup lama untuk bisa menerobos ke delapan belas perangkap itu. Tepat pada malam hari Tiong Tihu, di bawah cahaya bulan Purnamaraya terang benderang Yewi memasuki tanah pemakaman itu dengan pelahan. Suasana sunyi senyap tidak ada suara dan juga sesuatu tanda pernah didatangi seseorang ia menjadi sangsi Apakah tahun ini si perempuan baju hitam tidak datang ke sini, atau mungkin sudah datang dan segera pergi lagi? Yewi memandang sekeliling tempat itu, keadaan di tanah pemakaman itu tidak berubah, tapi mendadak dilihatnya ada sesuatu yang tidak betul, pada kedua sisi makam semula berdiri tiga batu nisan yang tinggi, entah sebab apa kini telah berkurang satu. Batu nisan yang hilang ini berdiri pada makam kedua di sebelah kiri, batu nisan kuburan Kan Jun Ki, ayah Kan Tio Bu. Heran Yewi, kemana perginya nisan kuburan Kan Jun Ki? Ia menjadi was-was kalau terjadi sesuatu, pelahan ia mendekat ke sana. Dilihatnya pondasi batu nisan itu sudah hancur, dari bekasnya terlihat tidak seperti didongkel oleh orang, tapi lebih mirip dibetut secara paksa oleh seorang yang memiliki tenaga dalam yang sangat kuat. Yewi jadi teringat kepada kejadian dahulu, setiap kali datang, perempuan berbaju hitam itu selalu bergumam dan berkomat kamit di depan kuburan Kan Jun Ki. Apakah mungkin dia yang merusak nisan ini? Tapi mengapa nisan ini dirusaknya? Jelas perempuan berbaju hitam itu sangat menghormat terhadap makam Kan Jun Ki, sebab itulah setiap hari Tiong Chiu dia berziarah ke sini, jadi tidak mungkin dia merusak makam yang dipujanya sendiri sebab merusak kuburan orang adalah suatu tanda kebrutalan dan sangat tidak hormat terhadap yang mati. Dinilai dari tindak tanduk Hek Ihli atau perempuan baju hitam itu, tidak nanti dia melakukan tindakan yang tidak patut ini. Yewi pikir pasti ada sebab lainnya, maka mulailah dia memeriksa lebih teliti. Tiba-tiba dilihatnya tidak jauh di depan sana ada bekas darah, ia terkejut, diikutinya bekas darah itu ke belakang makam, maka tertampaklah adegan yang membuatnya melenggong. Dilihatnya seorang berjubah panjang telentang di atas tanah berumput, di sekitarnya darah berceceran, tidak perlu disangsikan lagi darah yang ditumpahkan orang berjubah panjang ini. Begitu banyak dia tumpah darah, mungkin sudah mati. Dalam keadaan sunyi senyap ini Yewi tidak mendengar suara napasnya sama sekali. Anehnya orang itu telentang dengan merangkul sepotong batu besar, batu itu sudah hancur berkeping-keping, salah sepotong batu yang pecah itu menutupi mukanya sehingga Yewi tidak dapat melihat jelas wajahnya segera Yewi mengenali batu besar itu adalah nisan makam Kan Jun Ki. Ia menjadi heran ada permusuhan apakah antara orang ini dengan Kan Jun Ki, selain batu nisannya didongkel, juga dihancurkan sekalian. Ia mendekati orang berjubah panjang, ia tidak tega melihat kematian yang mengerikan itu sepotong demi sepotong pecahan batu nisan yang menimbuni tubuh orang itu disinkirkannya. Orang berjubah panjang itu seperti sudah mati, tapi kedua tangannya masih merangkul rat-rat batu nisan itu, tampaknya kalau bisa dia ingin menghancurkan nisan itu menjadi bubuk cuma sayang tenaganya tidak sampai, terlalu bernafsu ia mengeluarkan tenaga dan akhirnya dirinya sendiri tergetar mati. Demikianlah mati-matian orang berjubah panjang itu menurut perkiraan Yewi. Tapi pada waktu dia menyingkirkan pecahan batu yang menutupi muka orang itu, ternyata pendapatnya itu salah seluruhnya, bahkan ia melongo kaget sebab orang berjubah panjang ini ternyata sudah dikenalnya, dia tak lain tak bukan ialah Suputku, atau si tabib sakti yang berjuluk Suputkiu alias melihat orang mati pun takkan ditolongnya. Suputku adalah murid wisantai hiat tanitkong, meski ilmu silatnya tidak setinggi ilmu pertabibannya, hal ini sudah dialami sendiri oleh Yewi, namun serendah-rendahnya ilmu silat Suputku juga sudah tergolong jago kelas 1. Dengan kemampuannya tentu tidak sulit untuk menghancurkan batu nisan itu, lebih-lebih tidak mungkin lantaran tidak dapat menghancurkan batu nisan itu. Jiwa sendiri berbalik melayang jadi di balik kejadian ini tentu ada sesuatu yang belum terjawab. Yewi coba merabah dada Suputku, tak rasa masih rada hangat dan belum mati benar-benar. Dasar wataknya memang berbudi, segera timbul pikirannya untuk berusaha menolong Suputku sebisanya, kalau dibicarakan sebenarnya Suputku adalah musuhnya, tabib brengsek inilah yang telah memberi minum racun padanya, racun kronis yang baru akan bekerja 2 tahun kemudian, lantaran itu hampir saja jiwa Yewi melayang. Tapi Yewi tidak dendam terhadap perbuatan orang, kalau bukan Suputku, mana bisa dirinya pergi mencari Yokong ya untuk minta pengobatan padanya, lalu dari mana pula dirinya bisa memperoleh ajaran ilmu tabib yang maha hebat? Apalagi jika teringat kedua kaki kebok ya hampir lumpuh karena racun hantu biru, untung telah ditolong oleh Suputku, kalau tidak tentu jiwa kebok ya sudah amblas sejak dulu-dulu, begitulah yang terus dipikir Yewi hanya kebaikan Suputku, makin dipikir makin besar tekadnya untuk menyelamatkan tabib peksentrik itu dalam pada itu si perempuan berbaju hitam yang ditunggunya masih juga belum muncul, ia pikir tahun ini mungkin orang takkan datang kemari. Meski dia sangat mengharapkan akan bertemu dengan wanita baju hitam, terpaksa urusan ini harus dikesampingkan untuk semtatara ini biarlah kelak akan diselidikinya sebab apa tahun ini Heksihli tidak berziarah ke makam Tiantihu. Maka ia lantas mencurahkan perhatiannya untuk menyelamatkan Suputku. Ia coba memeriksa keadaan luka Suputku, diketahuinya keadaannya memang sangat gawat, napas sudah hampir putus, kalau bukan ketemu dirinya yang telah belajar ilmu pengobatan dari Pian Sesindian, orang lain jelas sulit menyelamatkan dia. Anehnya luka Suputku itu adalah karena pukulan seorang yang memiliki tenaga dalam maha kuat. Pukulan itu mengenai pundak belakang Suputku, meski bukan tempat yang mematikan, tapi lantaran tenaga pukulannya teramat kuat sehingga membuat isi perutnya ikut terluka, untuk menyembuhkannya jadi agak kerepot dan makan waktu dan tenaga. Bahwa dengan kepandayan Suputku, bahkan mahir langkah ajaib lengpo-wipoh, tapi punggungnya toh terpukul oleh musuh dan terluka parah, maka betapa hebat kufu musuh dapatlah dibayangkan. Yewi terus berusaha menolong Suputku semalam suntuk sampai fajar menyingsing barulah jantung Suputku terasa bergerak kembali, cuma denyut jantungnya sangat lemah, setiap saat ada kemungkinan akan berhenti berdenyut. Apabila denyut jantung berhenti lagi, maka biarpun malaikat dewata juga sukar menolongnya lagi dengan susah payah. Yewi menyelamatkan dia, dengan sendirinya dia tidak mau mengalami kegagalan total. La pikir dengan tenaga dalam dirinya sendiri yang maha kuat sekarang, tentu tidak berhalangan menyembuhkan luka Suputku dengan bantuan tenaga murni. Begitulah dengan sebelah tangannya pegang bengbun hiat di uban-ubun Suputku, tangan yang lain berturut-turut menutup berbagai hiat. Sepenting seluruh tubuh Suputku kerja keras hingga petang hari tanpa istirahat sedetik pun sedikitnya. Sepuluh jam Yewi kerja keras, sehingga badan terasa lelah luar biasa seperti kehabisan tenaga, ia tahu bila diteruskan bukan mustahil jiwa sendiri yang akan melayang. Maka dia lantas berhenti, hanya sebentar saja ia lantas teridur. Setelah hari sudah terang-benderang, Yewi terjaga bangun karena dahinya tertetes air dingin ia mambuka matu dan cepat berduduk. Dilihatnya Suputku lagi duduk di sampingnya dengan tangan memegang sapu tangan yang basah, dengan lembut sedang memandangnya. Melihat jiwa tablipek sentrik itu sudah tidak berhalangan lagi, Yewi sangat girang dan bertanya, sudah sembuhengkah Suputku mencucurkan air mata, dia sangat terharu oleh perbuatan Yewi yang mulia itu, ia sendiri ahli pengobatan, dengan sendirinya ia tahu jiwa sendiri telah diselamatkan oleh anak muda itu. Maka dengan suara tersendat ia berkata, lekas berbaring saja, istirahat pula sejenak, tidak apa-apa, badanku cukup sehat, ujar Yewi. Tapi segera dirasakan matu berkunang-kunang dan kepala pusing, tubuhnya bergeliat dan hampir jatuh, mukanya menjadi merah, cepat katanya, wah, memang perlu berduduk sebentar lagi, maka mulailah dia bersemadi untuk mengumpulkan tenaga, sampai maghrib barulah ia membuka mata. Dilihatnya Suputku masih tetap berduduk di sebelahnya tanpa bergerak, jelas orang sudah seharian mendampinginya. Untuk apa kau menyerempet bahaya dan berusaha menyelamatkan diriku tanya Suputku. Yewi tidak menjawab pertanyaan orang, tapi berkata dengan tertawa, entah bagaimana keret penyembuhanku, apakah terhitung boleh? Bagaimana perasaan siampu sekarang Suputku mengbelah nafas menyesal, katanya, jiwaku boleh dikatakan direbut kembali dari pintu akhirat olehmu, aku memang sudah sehat. Ai, aku berbuat tidak baik padamu, sebaliknya kau malah menyelamatkan jiwaku, sungguh aku malu hidup di depanku. Yewi menggeleng dan berkata, aku sudah belajar ilmu pertabiban dan adalah kewajibanku menolong orang. Lagipula siampu tidak berbuat tidak baik apa-apa padaku, andaikan ada juga harus ku tolong, kalau tidak sia-sia belaka maksud tujuan yokong ia menurunkan pian seksinian kepadaku, semula ku dendam kepada susu karena tidak memberikan kitab pusakanya kepadaku, tapi sekarang tampaknya orang pilihannya memang tepat, kata Suputku. Apa gunanya kitab pusaka itu diberikan padaku jika ilmu yang ku kuasai tidak ku gunakan untuk menolong sesamanya, tapi hanya lantaran sedikit dendam pribadi pada masa lampau aku lantas bersumpah tidak mau menolong orang lagi, sungguh tidak patut perbuatanku ini, habis berkata berulang-ulang ia menghela nafas menyesal. Jiwanya baru saja direbut kembali dari pintu akhirat, pandangan hidupnya sekarang berubah sama sekali, ia sangat menyesal kepala batunya yang tidak mau menolong orang, lantaran itu orang sama memberikan julukan matip pun tidak ditolong padanya. Padahal maksud Sang Guru mengajarkan ilmu pengobatan padanya adalah supaya ilmu itu digunakan untuk menolong sesamanya dan bukan untuk kepentingan sendiri saja. Dahulu, apabila ada orang sakit datang minta pengobatan padanya, belum pernah dia memikirkan penderitaan si sakit, sekarang ia mengalaminya sendiri, jiwanya sudah diambang pintu akhirat dan untung diselamatkan Yewi, bila mana dulu dirinya mau menolong orang sakit yang minta disembuhkan, tentu banyak korban yang tidak mati siadua sekarang kalau diingat kembali, ia menjadi malu dan merasa berdosa, seakan-akan semua korban dibunuh olehnya. Melihat suputku sangat menyesal, Yewi lantas membelokan pokok pembicaraan katanya Ciam Pual, siapakah yang membukaimu? Apakah orang itu ada permusuhan besar dengan musuh putku? Menjawab dengan gegetun, tidak dia tidak ada permusuhan apapun denganku, bahkan kami adalah teman bermain sejak kecil, hubungan kami sangat erat. Hah, jika begitu mengapa dia bertindak keji ini dan tega meluke Ciam Pual separah ini? Apakah dia sesungguhnya tanya Yewi terkejut dan penasaran? Dengan hati pedis suputku menjawab, dia tak lain tak bukan ialah sumuaiku sendiri, si perempuan berbaju hitam yang pernah kau lihat di Sionggo Taisan ketika kau bawa ke bok yang meminta pertolonganku dahulu itu. Dan dia juga ibu kandungmu sendiri sekujur badan Yewi bergetar seperti kena aliran listrik seketika ia melonjak dan berteriak, apa katamu? Dia ibuku? Dia betul ibu kandungku suputku menghela nafas, katanya sambil mengangguk. Ya, memang betul dia ibu kandungmu juga ibu kandungkan Ciaw Bdu, Tua Kong Cu dari Tiantihu, keterangan ini membuat Yewi tambah terkejut dan bingung, ia menggeleng kepala dan berteriak. Tidak-tidak mungkin, tidak mungkin betapapun ia tidak percayakan Ciaw Bdu adalah saudaranya sendiri, sebab jelas diketahuinya ayahkan Ciaw Bdu ialahkan Jun Ki, sedangkan ayahnya sendiri ialah Yewi Bun Hu, mustahil ibu bisa mempunyai dua suami sekaligus. Mana mungkin ibunya berbuat poliandri? Matelumlah, sudah sejak dahulu kala perempuan tidak bersuami dua, tertanam dalam pikiran umum, perempuan yang poliandri dipandang sebagai perempuan yang asusila. Dengan sendirinya Yewi tidak percaya ibunya sendiri adalah perempuan tidak baik. Tapi bila dipikir lebih jauh lagi, apabila benar Hek Ihli atau si perempuan berbaju hitam itu memang ibu sendiri, maka dia pasti ada hubungan erat dengan Kan Jun Ki. Hal ini terbukti setiap hari Tiong Chiu dia pasti berziarah ke makam Kan Jun Ki bahwa Kan Ciaw Bdu adalah putra Kan Jun Ki. Sudah bukan soal lagi, bahwa dia dan dirinya bermuka sangat mirip bahkan juga serupa dengan Hek Ihli. Jelas keduanya dilahirkan dari seorang ibu yang sama. Semua Yewi menganggap persamaan wajah dirinya dengan Hek Ihli dan Kan Ciaw Bdu hanya secara kebetulan saja, sebab hal kebetulan demikian memang tidak sedikit di dunia ini. Tapi kalau dipikirkan sekarang, jika keduanya dilahirkan oleh satu ibu, pantaslah bila keduanya mirip sang ibu juga. Makin dipikir Yewi tambah percaya dirinya memang bisa jadi bersaudara dengan Kan Cian Bu, maka hati Yewi juga tambah pedih, ia tidak tahu apa yang terjadi dahulu, sesungguhnya siapakah suami resmi ibunya suputku termenung sejenaklah memutuskan akan menjelaskan segenap duduk perkara yang sebenarnya kepada Yewi agar anak muda ini tidak menyangka ibu kandungnya sudah mati, padahal masih hidup. Maka ia lantas berkata, Hiantit, keponakan yang baik, duduklah kau, biar ku tuturkan semua hal ihwalnya kepadamu. Panggilan Hiantit diucapkannya dengan rada kaku, sebab sebenarnya dia sudah tahu Yewi adalah putra sumuainya sendiri, tapi dia tidak sulit mengakuinya, soalnya di adan ayah Yewi ada sengketa pribadi, tapi sekarang setelah sebutan Hiantit diucapkan, maka sama artinya dendam pribadinya terhadap ayah Yewi telah dihapuskan sama sekali. Meski Yewi takut mengetahui kisah hidup ibu sendiri, kuatir suputku bercerita tentang perbuatan ibunya yang tidak senonoh, namun demi mengetahui segala persoalan dengan sejelas-jelasnya terpaksa ia harus mendengarkan, ia tidak mau tertekan batin selama hidup dan selalu mengira ibu sendiri sudah meninggal. Ia lantas duduk di samping suputku dan mendengarkan ceritanya. Guruku juga kakek luarmu, Wisantai Hiap apakah kau tahu tanya suputku lebih dulu dari Yok Ong yang sudah pernah Yewi mendengar cerita tentang suka duka antara saudara seperguruan mereka, juga didengarnya dari Giyok Bin Sinpo yang memuji kebijaksanaan Wisantai Hiap Tanit Kong, maka diambia Mie Wui sendiri juga sangat kagum kepada tokoh besar tersebut, tak disangkanya bahwa pendekar besar itu bukan lain daripada Gwak Kong atau kakek luar sendiri. Maka dengan menahan air mata, terharu ia menjawab, ia pernah ku dengar dari Yok Ong ya tentang Wisantai Hiap tidak tahu beliau adalah Gwak Kongku, suputku menghela nafas pelahan, katanya, suhu sungguh tokoh yang hebat. Keluhauran budi beliau boleh dikatakan jarang ada bandingannya, diam-diam Yewi mengangguk setuju atas pujian suputku itu, ia pikir tidak usah urusan lain, hanya dalam hal kemurnian cinta Gwak Kong saja harus dipuji, waktu nenek mati, Gwak Kong ya tidak mau hidup sendirian dan lebih suka memenuhi kehendak Yok Ong ya daripada membalas dendam. Kemurnian cinta Gwak Kong itu hanya dapat dibandingi supek Loh Tiong Chu saja. Loh Tiong Chu menjaga Layon Seng istri yang sudah meninggal itu dan mengaku sebagai Ho Atsujin atau orang hidup yang sudah mati kemurnian cintanya itu sungguh jarang ada bandingannya. Didengarnya suputku menyambung lagi ceritanya ilmu silat suhu dan ilmu pertabibannya terkenal sebagai dua macam kung fu yang khas, sayang bakatku kurang, aku hanya berhasil mempelajari ilmu pertabiban suhu, tentang ilmu silatku jelas selisih jauh dibandingkan ibumu, sebab kung fu suhu hampir seluruhnya telah dipahami olehnya, pada waktu suhu wafat. Umurku baru 16 dan sumuai cuma 12 tahun suhu menurunkan kitab pusaka yang terisi kumpulan kung fu yang dipelajarinya kepada sumuai dan tidak kepadaku, tapi aku tak ili sedikitpun, malahan aku merasa kasihan dan sangat sayang kepada sumuai mengingat tayah bundanya telah meninggal semua, yewi pikir, putku memang sangat baik kepada ibu, padahal dia pernah cocok dengan muisan. Tai hiap berhubung kakek guru sekaligus memberikan padanya kitab pusaka ilmu silat dan pian siksin bian, akibatnya terjadi perang tanding di antara kedua saudara seperguruan. Tak kalah mana bila suputku mau merebut kitab pusaka ibunya tentu bukan pekerjaan yang sukar mengingat waktu itu ibu baru berumur 12 dan tentu tika sanggup melawannya. Didengarnya suputku bertutur pula, setelah kami sama-sama menanjak dewasa, sumuai tekun mempelajari kung fu tinggalan suhu, kepandainya makin lama makin tinggi, lambat laun aku bukan tandingannya lagi. Namun hatiku tetap tidak menyesal sedikitpun, sebaliknya diam-diam ku puji bakat sumuai yang tinggi. Tak taunya tanpa terasa aku sudah jatuh cinta kepada sumuai, makanya aku tidak iri kung fu-nya yang lebih tinggi daripadaku itu. Waktu sumuai berumur 20, dia tambah cantik molek lantaran cintaku yang mendalam terhadapnya, kuanggap dia sebagai ratu, dalam segala hal aku suka mengelah padanya. Tak terpikir olahku bahwa lantaran ini sumuai berbalik memandang hina padaku dan meremahkan cintaku padanya. Sesungguhnya aku pun tidak sesuai bagi sumuai, wajahku tidak cakep, kung fu-ku juga lebih rendah, mana dapat ku rebut hatinya sebaliknya dia serupa kembang yang sedang mekar, akhirnya dia jatuh cinta kepada seorang lain dan meninggalkan tempat kediaman yang sudah 20 tahun kami kumpul bersama itu. Waktu itu aku tidak tahu bahwa dia jatuh cinta kepada seorang, ku kira dia menghilang dan berusaha mencarinya di dunia kangong, akan tetapi sebegitu jauh usaha pencarianku hanya sia-sia setahun kemudian, mendadak sumuai pulang dengan wajah pucat dan lesu, setiba di rumah, satu patah katap pun sumuai tidak bicara. Ku tanya dia juga tidak dijawabnya, setiap hari hanya mengelamun saja seperti orang linglung. Tidak lama lantas ku lihat dia sedang hamil. Tentu saja aku sangat nasgul, hampir saja aku gila memikirkannya. Ku tanya dia mengandung anak siapa, tapi dia tidak menghiraukan pertanyaanku lambat laun pikiran ku tenang kembali, ku pikir peduli anak siapa, asalkan sumuai tidak menolak diriku dan mau kawin denganku, setelah anak itu lahir akan ku akui sebagai anak sendiri, tapi ketika ku lamar sumuai, dia justru menolak jelas dia tidak dapat melupakan ayah si Orok dalam kandungan. Terpaksa aku menahan rasa pedih hatiku dan sabar menunggu bila suatu ketika sumuai akan berubah pikiran. Ku pikir asalkan cintaku murni dan tulus, pada suatu hari mungkin sumuai akan terharu oleh kesesungguhan hatiku dan mau menikah denganku. Tidak terlalu lama genaplah sembilan bulan sepuluh hari, lahirlah si jabang bayi, tapi sebelum genap sebulan usia si Orok pada suatu malam diam-diam sumuai meninggalkan rumah lagi. Padahal senantiasa ku awasi dia, ku kuatir kehilangan dia lagi, maka begitu dia minggat segera ku kuntit di belakangnya. Ku yakin dia pasti akan menyerahkan anak itu kepada ayahnya. Kira-kira hampir sebulan dalam perjalanan dan akhirnya tiba sampai di sini, di Tian Tihu yang termasuhur ini. Ketik apakah anak itu ialahkan Tian Bu sekarang? Tanya Yewi. Dengan rawan suput ku mengangguk, sambungnya, ku lihat Tian Tihu sedang testapora, di mana-mana dihias dengan tenglong merah, jelas tanda keluarga yang sedang mengadakan testa nikah. Ku heran siapakah yang menjadi pengantin baru semula? Ku kira sumuai buru-buru datang ke Tian Tihu untuk menikah dengan ayah si Orok. Tapi ketika ku awasi dia, ku lihat air mukanya berubah hebat. Dengan meringas dia terjang ke ruangan tengah, di mana upacara nikah sedang berlangsung cepat. Ku ikut masuk ke situ, betul juga ku lihat ada sepasang mempelai sedang bersembahyang kepada langit dan bumi dan kedua orang tua. Yang perempuan berkerudung kain merah sehingga tidak kelihatan mukanya, pengantin lelaki kelihatan sangat gagah dan cakep. Padahal apa gunanya cakep kalau hatinya beracun, suka mempermainkan perempuan, manusia begini justru pantas mampus, bercerita sampai di sini, seputku tampak sangat marah sehingga matanya merah membara, apa yang disaksikannya masa lampau jelas sukar dilupakan olehnya. Sejenak ia menutur pula, ku lihat sumuai berdiri terkesima di ruangan pendopo itu. Agaknya si pengantin lelaki dapat melihat kedatangan sumuai, air mukanya tampak berubah, cepat ia mendekati sumuai dan bicara padanya. Tapi sumuai tidak mau didekatinya, ia menaruh horok di lantai dan berseru, Kan Jun Ki, ternyata kau jadi menikah, kau wingkar sumpah setia kita, tapi anak ini tidak boleh kau tolak, belum habis ucapannya sumuai, segera ia berlari pergi dengan mendekat mukanya, Kan Jun Ki ternyata tidak tahu malu, ia berusaha mengejar sumuai saking gemasku, segera ku hadang dia dan menjotosnya. Ku benci kepada perbuatannya yang telah merusak kesucian sumuai, lebih ku benci lagi lantaran dia mengingkari janjinya kepada sumuai yang cantik itu, ku pikir dalam hal apa sumuai tidak setimpal bagimu. Karena rasa penasaranku itu, aku menyerang dengan nekat, kalau bisa inginku mampuskan keparat itu. Tak terduga kumfutkan Jun Ki terlebih tinggi daripadaku, aku tidak mampu memukul dia sebaliknya aku malah tertutup lumpuh dan ditawan oleh anak buahnya. Tapi aku tidak takut, ku caci maki kebusukan Kan Jun Ki yang lebih rendah daripada hewan mendengar makianku itu, Kan Jun Ki berbalik memerintahkan anak buahnya melepaskan diriku serta menanyai aku, setelah diketahui siapa diriku, dia berusaha memberi penjelasan dengan ramah tamah, Ia bilang atas perintah orang tua sehingga terpaksa dia tidak dapat menikah dengan sumuai, sekalipun dalam hati sangat mencintai sumuai. Tentu saja aku tidak percaya kepada ocehannya, apalagi setelah kulihat wajah si pengantin perempuan ternyata sangat cantik melebih sumuai, pantaskan Jun Ki berubah pikiran, rupanya dia memilih gadis lain yang lebih cantik, dengan gusar aku lantas mencaci maki pula Yeui menghela nafas, ucapnya, Ciam Pua, ayahkan Ciaubu mempunyai alasan yang sukar dijelaskan waktu itu. Dia memang tidak dapat menikah dengan gadis keluarga lain, Ciam Pua telah salah memakinya, dengan gusar suputku berkata, kenapa tidak boleh kumaki dia, sumuai telah menjadi korban perbuatannya yang rendah, masa tidak pantas kumaki dia Yeui lantas menceritakan persahabatan antara Toa Supek Lo Tiong Chu dengan ayah Kan Jun Ki, yaitu Yokoan, dan di antara keduanya telah ada janji rahasia tentang perbesanan antara kedua keluarga. Mau tak mau suputku jadi terharu oleh persahabatan antara Lo Tiong Chu dan Kan Yokoan itu, katanya, pantaslah jika begitu, cuma Kan Jun Ki sudah tahu akhirnya pasti akan menikahi putri keluarga lo, kenapa dia menipu kesucian sumuai. Betapapun perbuatannya ini tetap harus dimaki, Yeui pikir perbuatan Kan Jun Ki itu memang salah juga, tapi bila teringat perjodohan orang juga tidak dapat dipaksakan, Kan Jun Ki terikat oleh peraturan leluhur, bukan mustahil hatinya juga sangat menderita karena tak dapat menikah dengan gadis yang dicintainya.